Kuskupan Agung Medan di Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara tutup setelah 8 orang penghuni kuskupan terkonfirmasi positif COVID-19. Termasuk uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, yang kini dirawat di rumah sakit. Kuskupan Agung Medan di Jalan Imam Bonjol menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19 di Medan. Sebanyak 8 orang penghuni kuskupan terkonfirmasi positif COVID-19. Termasuk uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung. Uskup Agung dirawat sejak 13 Juli lalu di rumah sakit Marta Friska. 7 orang lainnya yang positif COVID-19 yakni 4 orang pastur dan ketiga pekerja kuskupan. Saat ini gugus tugas bersama kuskupan tengah melakukan penelusuran terhadap kontak erat dari para pasien positif. Ada dengan Pak Uskup, kemudian ada dengan pendeta, ada 4, termasuk juga satu lagi ada Pak Kail Manurung, kalau tidak salah. Serta ada sustas sebagai rawatnya. Gedung kuskupan Agung Medan ditutup untuk umum. Gedung juga telah disemprot disinfektan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AY News, melaporkan.